Makanan dan minuman yang bisa bikin kerja otak melambat Lep, video yang hari ini udah di upload belum? Video yang mana? Emang hari ini udah uploadan? Ada, lihat deh di jadwal Bentar-bentar aku lihat dulu ya Eh iya ada video deh hari ini Tuh kan, kamu kenapa sih dari tadi aku perhatiin lupa mulu? Nggak tahu nih pak Oh pantesan, kamu banyak makan permen sih Emang ada hubungannya? Ada dong, kebanyakan makan permen itu bisa bikin kerja otak kita jadi lambat tau Apa asas sih? Iya makanya kita cari tau yuk di bobo.id Siapa yang mau jadi orang cerdas? Kecerdasan kita bisa dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya dari makanan Menurut para ahli, nutrisi dalam makanan bisa mempengaruhi perkembangan otak kita loh Karena itu, sebaiknya kita makan makanan yang bergizi Tapi ada beberapa makanan dan minuman yang harus kita hindari Karena bisa bikin kerja otak kita jadi melambat Makanan dan minuman apa saja ya, kita cari tau yuk Soda dan minuman kemasan Minum soda di siang hari yang panas memang menyegarkan Tapi kita juga harus hati-hati ya Selain bisa merusak gigi dan menyebabkan obesitas Soda juga mengandung gula yang bisa merusak otak kita loh Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ahli di University Southern California Menemukan adanya hubungan antara soda dan kemampuan fungsi otak Soda yang kita minum bisa membuat kerja otak kita melambat Terutama dalam hal mengingat dan memproses informasi Tak hanya soda, minuman kemasan lainnya seperti jus buah kemasan Juga bisa merusak otak kita Daging olahan Daging memang salah satu sumber protein yang dibutuhkan tubuh Tapi nutrisi ini hanya ditemukan pada daging asli, bukan daging olahan Daging olahan seperti sosis dan nugget justru mengandung protein buatan Bahkan dalam proses pembuatannya Tak jarang daging olahan ini mengandung bahan kimia sebagai campurannya Bahan kimia ini akan menumpuk di tubuh Kalau kita terlalu sering makan daging olahan Hal ini membuat sistem saraf terganggu dan kita jadi sulit mengingat Permen dan makanan manis lainnya Siapa yang suka makan permen? Permen memang enak dan manis Tapi kita harus hati-hati ya Selain tidak baik untuk kesehatan gigi Permen dan makanan manis lainnya Bisa menyebabkan obesitas Kalau dikonsumsi secara berlebihan Tak hanya itu Gula dalam permen dan makanan manis lainnya Juga bisa membuat kerja otak kita jadi lambat Fast food dan makanan cepat saji Beberapa makanan cepat saji mengandung pengawet dan garam Yang lebih banyak daripada makanan biasanya Meski rasanya enak Makanan cepat saji tidak mengandung gizi yang dibutuhkan tubuh Kalau kita terlalu sering makan makanan cepat saji Kebutuhan gizi kita tidak terpenuhi Akibatnya otak kita tidak berkembang Makanan instan Makanan instan seperti mie instan atau makanan kaleng Bisa disimpan dalam waktu yang lama Karena mengandung banyak pengawet Padahal pengawet terbuat dari bahan kimia Yang kalau menumpuk di tubuh Bisa mengakibatkan gejala demensia Dan kemunduran fungsi otak kita Maka itu Sebaiknya kurangi makan makanan instan ya Jadi itu deh makanan yang bikin otak kita jadi lambat Jadi kita tidak boleh makan lagi dong Ya bukannya tidak boleh Tapi baiknya dibatasi saja Oke disiapkan anak Heee Jangan lupa suka Seperti dengan makanan berkembang Sebelumnya Keu-jagi Sebelumnya Kini 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 Kini